Meski regulasi terkait ganjil genap sudah tertuang di Pergub, namun Pemprov DKI Jakarta masih tetap akan mengkaji kebijakan tersebut. Wakil Gubernur DKI Jakarta menyatakan terus melakukan kajian terkait awal pelaksanaan kebijakan itu. Dan terkait dengan roda dua motor, memang sudah kami atur dalam Pergub, sebelumnya Pergub 80 dan sebelumnya Pergub 60. Namun demikian sampai saat ini belum kita berlakukan. Kedepan nanti kita akan lihat situasi dan kondisinya, jadi regulasi sudah ada, tinggal pelaksanaannya kita sedang kaji, kita cermati, kapan kita akan mulai. Jadi semua itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa tugas kita adalah menjaga dan menyelamatkan seluruh warga Jakarta dari penyebar. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan, hingga kini pihaknya belum akan menerapkan aturan ganjil genap bagi sepeda motor. Syafrin mengatakan Pemprov DKI terus melakukan evaluasi terhadap aturan ganjil genap yang berlaku untuk kendaraan roda empat atau lebih. Menurutnya, apabila memang aturan ganjil genap akan diberlakukan untuk sepeda motor, akan terlebih dahulu dibahas secara intens. Setelah itu, ia akan melaporkan hasil kajian tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Satgas COVID-19 Provinsi DKI Jakarta dan Pusat. Terima kasih telah menonton!